Pemirsa seorang pengendara wanita di Kabupaten Batanghari nyaris menjadi korban banjir saat menerobos jalan yang digendangi air. Beruntungnya, ia dan sepeda motornya berhasil diselamatkan oleh sejumlah warga. Beginilah detik-detik seorang pengendara sepeda motor wanita yang nyaris hanyut saat melintasi jalan pramuka yang beralamat di Kelurahan Borabulian, yang digendangi air banjir akibat luapan suga Batanghari. Wanita ini lolos dari maut setelah ia diselamatkan oleh warga yang sedang mengamankan arus lalu lintas di jalan. Banjir yang merendam jalan pintas menuju pusat kota Kabupaten Batanghari itu telah dikenangi air sejak beberapa hari lalu. Ribuan kendaraan yang melintas terpaksa harus dipadu oleh warga karena kondisi air yang sangat deras. Meski airnya deras, warga mengaku tetap nekat melintasi jalan tersebut karena jarak tempuhnya relatif dekat. Air itu mau lewat ternyata arus yang pas di tengah-tengah itu harusnya lebih deras dari yang di awal. Terus ada mobil juga jadi sempat oleng jadi jatuh. Saya dari Telanai, dari kota Jambi mau ke Sengarengas. Jadi kenapa kita harus melewati jalan yang deras ini, yang ada air ini? Biasanya kan saya lewat yang jauh, karena mutat jauh jadi saya lewat sini baik biar dekat. Kita dari ini kan sampai malam biasanya mengamankan mobil yang lewat, motor kan, takut mau masuk durang atau tenggelam kan. Ini sudah berlangsung berapa lama nih Pak? Sudah berlangsung baru 3 hari, 2 harian lah Pak. Selama banjir merendam jalan, banyak kendaraan roda 2 yang mogok saat melintas dan sebagian kendaraan terpaksa harus berbalik arah karena takut. Agar tidak ada korban jiwa, warga sekitar berharap agar para pengguna jalan, khusus pengendara roda 2, untuk sementara waktu diminta tidak lagi melintasi jalan tersebut karena airnya cukup dalam dan deras. Terima kasih telah menonton!